Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih atas waktunya Luar biasa sekali materi dari Ibu Asri tadi Struktualisme dari Ibu Asri itu lahir terlebih dahulu daripada Struktualisme yang akan saya bahas Kali ini adalah Struktualisme Genetik dari Lucien Gowen Apakah materi saya sudah muncul? Oh tidak Oke, baik Struktualisme Genetik ditemukan oleh Lucien Gowen Seorang filsuf dan sosiolog Rumania Prancis Dimana kelahiran Rumania ini sebenarnya orang Marsis Dan cukup paham banget dengan Struktualisme Rusia Dimana akhirnya lanjut ke Struktualisme naratif yang tadi Teori ini pertama dikemukakan dalam bukunya Namun dalam bentuk bahasa Prancis Karena ketika kecil memang Lucien Gowen Rumania Cuma ketika sudah dewasa kuliah Bekerja beliau berada di Prancis Kemudian apa itu Struktualisme Genetik? Menurut Endreswara disini adalah salah satu metode penelitian sastra Yang bersifat tidak murni Yang merupakan bentuk penggabungan antara struktural Dengan metode penelitian sebelumnya Berarti memang memakai strukturalisme Bisa jadi strukturalisme naratif atau strukturalisme Rusia itu tadi Tapi digambungkan dengan metode penelitian lainnya Kemudian menurut Ratna Secara definitif strukturalisme genetik adalah analisis struktur Dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya sastra Jadi misal ada buku, misal novel tertentu Ditampilkan, dibuat, diciptakan, dicetak akhirnya Tidak serta-merta kita akan fokus ke karya itu Tapi asal-usul karya itu bagaimana? Ceritanya bagaimana? Kok bisa muncul seperti itu? Itu menurut Ratna Kemudian menurut Roshidi dan kawan-kawan Menyatakan bahwa strukturalisme genetik adalah suatu metode penelitian sastra Yang menekankan hubungan antara karya sastra dengan lingkungan sosialnya Kalau tadi menurut Ratna itu suatu karya sastra itu pasti berhubungan dengan asal-usulnya Bagaimana kok bisa muncul? Bagaimana kok bisa ditulis oleh suatu pengarang itu tadi penulis? Kemudian kalau menurut Roshidi ini Pasti akan berhubungan dengan lingkungan sosial sekitarnya Strukturalisme genetik merupakan wujud ketidakpuasan terhadap pendekatan strukturalisme Yang kajiannya hanya menitibatkan pada unsur-unsur intrinsik Tanpa memperhatikan unsur ekstrinsik karya sastra Sehingga karya dianggap lepas dari konteks sosial Kemudian strukturalisme genetik ini mencoba untuk melengkapi pendekatan strukturalisme sebelumnya Yaitu dengan memasukkan unsur genetik di dalam memahami karya sastra Goldman sendiri ini maksudnya adalah menjembatani antara strukturalisme yang ada sebelumnya Dengan pendekatan sosiologi ini Jadi ekstrinsiknya Jadi intrinsik dan ekstrinsik mau digabungkan Jadi tidak mereka terpisah satu sama lain Seperti kita tahu Untuk unsur intrinsik dalam karya sastra Ada banyak sekali Ada amanat Tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang Jadi kalau kita nanti akan membahas tentang strukturalisme genetik Kita pasti akan membahas ini dulu Kita harus mencari temanya apa Alurnya bagaimana Latarnya dimana Tokohnya siapa Penokohannya seperti apa Sudut pandang dan amanat Seperti apa Lalu unsur ekstrinsiknya Ada kepengarangan Berarti pengarangnya siapa Bagaimana kehidupannya Pengaruh zamannya dia lahir atau tinggal hidupnya di zaman apa Nilai moralnya, nilai agama Kemudian ada nilai sosial Dan nilai budayanya Kita lihat dari PowerPoint ini Kita lihat unsur Intrinsik dan ekstrinsik itu Pisah Satu sama lain Goldman ini berusaha untuk menjembatani Untuk menggabungkan ini Bagaimana biar bisa ngabung Let's see Di sini ada poster Bumi manusia Film Yang digarap oleh Hanung Brahmadio Ini adaptasi dari Novel Pramudia Anantatur Bumi manusia Beliau yang menulis Untuk Strukturalisme genetik Bisa jadi lebih rumit Mungkin bisa Atau dikatakan lebih komplek Bisa Karena Ketika kita membaca bumi manusia Bagaimana ceritanya Itu tidak lepas dari Kehidupan pengarangnya Bagaimana pengarang itu menulis Kapan dia menulis Bagaimana kondisinya dia menulis Saat itu Itu harus Saling terhubung Jadi tidak serta-merta kita membahas Karya sastra Yaudah karya sastranya itu saja Tidak boleh terlepas dari Penulisnya Di sini secara sederhana Kerja peneliti Strukturalisme genetik Dapat diformulasikan Dalam tiga langkah Peneliti bermula Dari kajian Unsur intrinsik Secara menyeluruh Jadi ada temanya Apa Alurnya Bagaimana Penokoan Dan bagaimana Tadi seterusnya Kita telah Ah itu lebih dulu Kita kaji terlebih dahulu Keluar Sebentar Kemudian Selanjutnya Mengkaji kehidupan sosial Budaya pengarang Yang ketiga Mengkaji latar belakang sosial Dan sejarah Yang turut Mengkondisikan karya sastra Saat diciptakan oleh pengarang Jadi ketika Misal Ada sebuah buku Misal di sini Encyclopedia Kritikus Sasa Inggris Misal Buku ini tercipta Ditulis oleh Beberapa dosen Itu pasti ada hubungannya Kenapa dosen ini menulis Tidak serta-merta Dia Aduh saya pengen menulis Tidak Pasti ada Semacam Cemeti di belakang Ada orang yang menyuruh Atau perintah Misal seperti itu Itu perlu dibahas Kemudian teknik analisisnya Yang pertama Baca dulu Dikaji Karya sastranya tadi Novelnya tadi Kemudian Usahakan kita buat Sinopsisnya Kemudian Unsur intrinsiknya Ditulis Ditelaah Dikaji Kemudian Temukan tokoh Dengan konflik dominan Ini akan mempengaruhi Pengarangnya nanti Bagaimana Kemudian Temukan penyelesaian Konfliknya Mengumpulkan data Yang berkaitan dengan Kehidupan sosial pengarang Nah Nomor enam ini nanti Pasti akan berhubungan Dengan Unsur intrinsik Dan Konflik yang ada Yang ketujuh Mengkaji lingkungan Sosial pengarang Yang kedelapan Menghubungkan Antara lingkungan Sosial pengarang Dengan lingkungan Sosial pada Karya sasra Jadi Pengarang itu sendiri Kehidupannya bagaimana Kita sambungkan Dengan ketika dia Menulis bagaimana Kemudian menarik Simpulan Nah Simpel Seperti itu Strukturalisme genetik Kalau misal Besok Ingin menulis Skripsi Atau tesis Kalian gunakan Pendekatan seperti ini Nah Contohnya ini Biasanya Strukturalisme genetik Itu Dipakai Untuk Membahas Karya sasra Yang sedang Bumi Atau Karya sasra Yang memang Luar biasa Atau Terkenal Sangat terkenal Misal seperti ini Ada Christmas Carol Juga Oliver Twist Dari Charles Deacon Beliau ini adalah Charles Deacon Lahir di Tahun 1812 Dan 1870 Kita lanjut Bagaimana Kehidupan Dari Charles Deacon itu Kehidupannya bagaimana Keadaan ekonominya bagaimana Saat itu dia bagaimana Kita tahu Kehidupan Charles Deacon saat itu Berada di kehidupan Yang keluarga yang sederhana Mungkin bisa dikatakan Di bawah garis kemiskinan Karena saat itu Dia sempat putus sekolah juga Kalian harus mengkaji itu dulu Kemudian Dia hidup di zaman apa Kemudian kita lihat Dia hidup di zaman Era Victoria Queen Victoria Di Britania Raya dulu Nah Era Victoria itu Literasinya seperti apa Karya sasanya yang banyak apa Dimana saat itu Dominan rosa Kalau misal Saat itu Dominan yang Puisi dan sebagainya Charles Deacon Tidak akan menulis novel Seperti ini Pasti akan lebih terpengaruh Akan menulis puisi Tidak Karya novel Seperti ini Lalu Saat itu Hampir berakhirnya Kalau tidak salah Berakhirnya Revolusi Industri Dimana Tangan manusia Diganti oleh Mesin Secara tidak langsung Kita akan tahu Kalau Pekerjaan yang dahulunya Tangan manusia Terus diganti dengan Mesin Lalu bagaimana Pasti akan banyak Pengangguran Nah Ini Pasti nyambung dengan Kehidupan Charles Deacon Tadi yang hidup di keluarga Yang sederhana Lalu muncullah Ketimpangan sosial Nah Karena ketimpangan sosial Ini bagaimana Cara untuk mengatasinya Untuk orang sastra Mungkin salah satunya Dengan meningkatkan moral Orang yang membaca Sastrainya Ini Bagaimana nanti Misal Christmas Carol Di sini Ketika era Victoria Memang cukup terkenal Dengan Romantik Dan mistis Jadi Charles Deacon itu Menulis Novel Yang sedikit banyak Mengarah ke mistis Tapi punya makna Untuk memberi semangat Seperti hanya Oliver Twist Oliver Twist ini Ceritanya dia Miskin Akhirnya mencopet Dan endingnya Nanti kalian baca sendiri Intinya Ketika dia menulis ini Pasti berhubungan Dengan kehidupan Dari Charles Deacon itu Itulah Strukturalisme Genetik Oke Thank you Thank you